Intro Hai mam, hai semua, hai 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 Kembali lagi di channel keluarga Sofi Apa kabar nih teman-teman semua Semoga kita itu sehat selalu ya Dimanapun kita berada Share kegiatan harianku lagi ya teman-teman Ini tuh aku mau share Lanjutan dari video yang kemarin Nah kemarin itu aku kan Bilang kalau suami aku itu Lagi kerja gitu ya teman-teman Terus ini tuh Keesokan harinya Berarti hari ini tuh suami aku Sekitar jam 8 Atau sekitar jam setengah 8 Itu suami aku bakal Pulang gitu ya teman-teman Oh ya ini tuh sebelum beraktifitas Ini tuh aku mau kasih makan Ikan ikan dulu Soalnya kan gak ada suami aku Jadi yang kasih makan itu aku ya teman-teman Nah itu kedengaran Tadi itu ada bel motor Yang tin-tin-tin gitu ya teman-teman Seperti biasa Kalau ada bunyi seperti itu Itu pasti Bapak penjual tempe gitu Udah lewat ya teman-teman Nah ini tuh aku mau beres-beres dulu Di meja ya teman-teman Soalnya kemarin malam itu Aku habis beliin alfa susu Ke minimarket gitu ya teman-teman Terus si alfanya itu aku titipin Ke ibu mertua aku Nah waktu pulang Itu aku beli bakso Terus aku itu beliin mertua aku Molen pisang sama coklat gitu ya teman-teman Dibeliin molen aja itu Udah seneng gitu ya teman-teman Alhamdulillah Kayak mertua itu yang gak nuntut Biasanya kan ada juga orang tua yang Kalau misalnya dikasih-kasih itu Minta yang wow gitu loh teman-teman Ya alhamdulillah Orang tuaku sendiri Terus keluarganya suami aku itu juga Hidupnya yang gak terlalu Apa ya teman-teman Mencolok banget gitu Dan kita itu hidupnya juga sederhana gitu Pokoknya ya hidup Apa ada aja Eh gimana sih Apa ya hidupnya itu Apa adanya aja gitu teman-teman Biar gak terlalu apa ya Kalau misalnya kita itu hidupnya Gengsi Kebanyakan gaya Itu pasti Banyak ngeluarin duit juga Karena gengsi atau banyak gaya juga Itu pasti memerlukan banyak uang juga gitu teman-teman Dan aku itu sama suami juga menghindari banget Semoga aja aku itu sama suami Enggak apa ya Pokoknya menghindari yang namanya hutang gitu teman-teman Jadi ya kalau rezekinya hari ini tuh ya segitu Ya udah pokoknya hidupnya apa adanya aja gitu teman-teman Oh ya maaf ya teman-teman Kalau misalnya dabingnya itu agak belepotan Karena ini tuh aku sambil nahan hidung aku Karena sekarang itu aku masih sedikit flu gitu teman-teman Jadi ya itu nafasnya itu agak pendek gitu Mikir juga gitu teman-teman Jadi ngomongnya itu agak tersendat-sendat gitu teman-teman Terus ditambah lagi aku itu juga sambil gendong si Alva Jadi nambah lagi bebannya gitu ya teman-teman Jadi makin kalau ngomong itu kayak Apa ya ngos-ngosan banget gitu Jadi kayak inget banget waktu hamil ya teman-teman Aku itu kalau misalnya dabing itu pasti Sekali video aja itu udah ngos-ngosan banget gitu teman-teman Tapi sekarang seringnya sih ngos-ngosannya itu Karena sambil gendong si Alva gitu ya teman-teman Dan alhamdulillah sekarang berat badannya si Alva itu juga udah makin naik teman-teman Alhamdulillah banget Oke kembali lagi ke videonya ya teman-teman Ini tuh aku lagi apa itu naruh Apa ya kalau di tempatku itu namanya rege gitu ya teman-teman Aku sih gak tau kalau di tempatnya teman-teman itu apa Nah kalau misalnya beda bahasa Bisa komen ya teman-teman di bawah video ini Karena biasanya sih setiap daerah itu Sebutan nama barang pun itu kayak beda gitu loh teman-teman Dan bahkan kalau di tempat suami aku itu pun Yang jaraknya cuma 10 menit dari rumah aku Itu namanya udah beda gitu ya teman-teman Kalau di tempat aku itu namanya rege Kalau misalnya di tempatnya suami aku Itu namanya apa ya teman-teman Baskom kalau gak salah Pokoknya beda aja gitu sebutnya Dan ini tuh lanjut aku mau sabu-sabu dulu ya teman-teman Terus untuk hari ini aku itu juga belum masak Karena aku itu gak punya stok lau Ataupun stok sayuran ya teman-teman Dan hari ini tuh aku masanya masih nungguin suami aku Karena aku itu ketinggalan tukang sayur gitu Dan mungkin tadi itu tukang sayurnya lewat Cuma aku itu gak kedengeran Entah aku itu ada di kamar mandi Atau lagi ngasih susu si Alva gitu ya teman-teman Makanya aku itu gak dengerin gitu Jadinya nanti tuh aku mau belanjanya Ke tempat sayur yang ada di sebelah jalan raya Dan itu kalau misalnya mau ninggal si Alva Itu takutnya dia nangis ngejar gitu teman-teman Nah oke lanjut ini tuh aku mau ngelanjutin Sabu-sabunya dulu ya teman-teman Nah itu juga yang aku sabu Banyak tisu-tisunya gitu ya teman-teman Soalnya biasanya sih dibuat kayak ngelap Gumohnya si Alva gitu teman-teman Cuma kan kalau malam itu udah mager Mau ke dapur ke tempat sampah gitu ya teman-teman Jadi ya akhirnya ditaruh di lantai aja gitu Nah ya apa itu sekalian aja disapu Waktu paginya gitu teman-teman Oh ya tadi itu waktu aku sabu-sabu Itu aku langsung skip-skip aja Karena kan aku takutnya kalian itu bosan Ngelihat aku sabu-sabu Terus gitu teman-teman Nah ini tuh tadi Waktu aku sambil sabu-sabu Itu kan aku habis masak gitu ya teman-teman Nah itu bumbunya agak lengket gitu Dan akhirnya itu wajahnya Atau penggorengannya itu aku rendam dulu gitu teman-teman Nah kalau misalnya udah direndam Itu bumbunya yang lengket-lengket itu Gampang banget buat dibersihin gitu ya teman-teman Nah itu dia aku udah selesai Apa itu cuci penggorengannya Terus itu aku lagi cuci sepatulanya gitu ya teman-teman Nah kalau di tempatku itu namanya sutil gitu teman-teman Terus oh ya ini tuh aku lanjut Mau ngepel-ngepel dulu teman-teman Biar lantengnya itu apa ya Nggak leakin terus Enak juga diinjaknya gitu teman-teman Oh ya jangan salvok Sama yang di kasur aku Itu emang Berantakan banget Sengaja sih Nggak aku bersihin gitu tadi ya teman-teman Karena masih ada si Alfa tidur Aku itu kalau misalnya aku bersihin dulu Takutnya si Alfa itu bangun duluan Teruskan sedangkan kerjaanku itu masih banyak gitu Nah kalau misalnya si Alfa itu udah bangun Dan kerjaanku masih banyak itu Pastinya jadi ketunda-ketunda gitu teman-teman Makanya itu dia nggak aku bangunin dulu Sampai kerjaan rumah aku itu Selesai dulu gitu ya teman-teman Dan ini Alhamdulillah Waktu aku ngepel si Alfa itu masih tidur Terus ini tuh kegiatanku yang akhir Dan mungkin setelah ngepel ini Aku itu mau istirahat sebentar Terus aku itu mau kayak Ngemandiin si Alfa juga gitu teman-teman Biar dia itu seger gitu kan Kalau habis mandi ya teman-teman Nah padahal aku itu sama Ibu aku dimarahin gitu teman-teman Kalau misalnya si Alfa itu dimandihin Setelah aku beres-beres rumah gitu Soalnya kan biasanya selesainya Sekitar jam setengah delapan Ataupun jam delapan Aku itu baru selesai gitu ya teman-teman Katanya ibu Kalau misalnya anak kecil Dimandiin jam segitu Jam setengah delapan Itu katanya si kesiangan Takutnya si Alfa itu kegerahan Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman Kalau misalnya nggak ada suami aku Terus kan ibu mertu aku juga sibuk ke pasar Terus sibuk ke toko juga gitu ya teman-teman Jadi kan aku itu sendirian Makanya ini itu aku selesaikan dulu kerjaanku gitu teman-teman Oh ya vlog kali ini sampai sini aja ya teman-teman Terima kasih banyak Sudah menemani kegiatanku hari ini Oke teman-teman See you on next video Bye-bye